Lalu apa duri itu menurut kitab suci? Kalau begitu kita harus membaca kitab suci. Kalau begitu apa sih maknanya duri itu supaya kita tahu. Tuhan itu tidak mengutus penyakit, tidak mengutus kecelakaan, tragedi dalam hidup kita. Tuhan tidak memberi itu. Tetapi ternyata ada duri dalam dagingnya Paulus. Lalu apa sih maksudnya duri itu menurut kitab suci? Begini saya sadar. Kata duri itu banyak kali digunakan sebagai metapora, sebagai perumpamaan dalam kitab suci. Kata itu tidak pernah dipakai sebagai petunjuk untuk penyakit. Jadi duri itu penyakit? Enggak. Duri itu wabah? Tidak. Duri itu kelemahan tubuh? Tidak ada. Tidak ada referensi ayat-ayat tertentu yang menyatakan duri itu adalah penyakit atau wabah atau kelemahan tubuh. Tetapi untuk menunjukkan satu kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi satu kelompok orang tertentu. Jadi di seluruh firman Tuhan, kata duri punya satu makna secara umum. Yaitu orang jahat yang setan pakai untuk menganiaya mereka yang punya relasi dengan Tuhan. Jadi duri itu orang jahat yang setan pakai untuk menganiaya orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan. Kalau saudara punya relasi, punya hubungan dengan Tuhan. Maka setan itu bisa memakai orang-orang jahat untuk menganiaya saudara. Untuk memukul saudara terus-menerus. Untuk menghajar saudara. Nah, jadi itu dia orang-orang jahat. Perhatikan tiga contoh ayat-ayat di bawah ini yang menggunakan kata duri sebagai metafora. Ternyata ayat-ayat yang memakai kata duri itu arti duri di situ adalah orang, sekelompok orang. Bilangan tiga tiga ayat lima lima memberitahu kita bahwa duri itu kelompok orang. Tetapi jika kamu tidak mengusir penduduk negeri itu, penduduk negeri kanaan dari hadapanmu, maka mereka yang kamu biarkan tertinggal itu akan menjadi selumpar di matamu atau duri di pinggangmu. Sebab mereka akan menyusahkanmu di negeri yang akan kamu biami itu. Jadi orang kanaan kalau tidak ditumpas habis, maka orang yang tertinggal itu akan menjadi duri di pinggang orang-orang Israel. Berarti duri itu apa? Duri itu bukan penyakit. Duri itu bukan wabah. Duri itu bukan kelemahan tubuh orang Israel. Tapi duri itu adalah orang-orang kanaan yang tidak tertumpas, yang tertinggal. Nah, jelas ya secara jawab kita baca lagi dalam. Nah ini, kalau orang-orang kanaan ada, nanti akan mengajari orang Israel untuk menyembah Molok. Untuk memberikan persembahan anak sebagai persembahan bakaran kepada Dewa Molok. Yosua 23 ayat 13. Juga duri itu kelompok orang, tidak baca. Ketahuilah bahwa Yahweh Elohimu pasti tidak akan lagi mengusir bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sebaliknya, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Jadi, kalau kamu tidak mengusir secara tuntas, Yahweh juga tidak akan mengusir bangsa-bangsa itu dari hadapan orang-orang Israel itu. Sebaliknya, bangsa-bangsa kanaan itu akan menjadi perangkap dan jerat bagi orang Israel. Cemeti di punggungmu dan duri di matamu. Jadi, duri di matanya orang Israel. Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini. Yang telah diberikan Yahweh Elohimu kepadamu. Jadi, kalau ada duri itu duri yang dimaksudkan. Ada sekelompok orang, yaitu orang-orang kanaan itu yang tidak ditumpas. Hakim-hakim dua ayat yang ketiga juga menjelaskan bahwa duri itu sekelompok orang. Karena itu aku pun berfirman bahwa aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari hadapanmu. Sehingga mereka akan seperti duri di pinggangmu. Nah, dan ilah-ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Nah, jadi duri ini adalah sekelompok orang kanaan. Oke, jadi Duri Paulus adalah, kalau dalam bagian Alkitab lain mengatakan duri itu adalah sekelompok orang. Jadi, duri bagi Paulus adalah orang-orang yang diutus oleh malaikat kegelapan untuk menentang dia atau membuatnya mengalami aniaya besar. Ada orang-orang dari Filipi, ada orang-orang dari daerah-daerah lainnya. Bahkan di Yerusalem sendiri. Paulus di aniaya luar biasa. Nah, itu dia orang-orang itu adalah utusan setan. Mereka itu pribadi. Mereka itu utusan setan. Nah, jadi kalau dalam 2.11 ayat 24-26, Paulus mendaftarkan beberapa jenis aniayanya, tidak satupun dari daftar itu kita temukan penyakit atau wabah atau kelemahan tubuh. Coba kita baca 2.11 ayat 24-26, tidak ada satupun itu soal penyakit, tapi itu soal orang-orang. Yang memang menyebabkan siksa, menyebabkan aniaya, tapi bukan penyakitnya ya. Yang disebut oleh 2.11 ayat 24-26 ini. Coba kita baca ya. Dari orang-orang Yahudi, aku menerima. Nah, jadi ini dia duri itu orang-orang Yahudi. Dari orang-orang Yahudi, aku menerima 5x40 kurang 1 pukulan. Jadi 4x, jadi 5x39 pukulan. 5x39 pukulan. 40 kurang 1 kan 39. 3x aku diderak. Dari orang Yahudi. 1x dilempari batu. 3x mengalami karam kapal. Nah, jadi ini bisa jadi roh dari roh jahat. 3x karam kapal itu tiba-tiba saja. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ini dari roh jahat. Jadi, putusan setan itu yang penting adalah dia adalah pribadi. Baik orang Yahudi maupun roh-roh jahat. Oke? Ayat 26. Ayat 26, dalam perjalanan kerap kali menghadapi bahaya banjir. Nah, mungkin roh jahat membuat tadi Pak Agus bilang pohon-pohon yang menyumbat aliran sungai itu akhirnya karena terjadi longsor. Pohon itu hanyut dan sungainya yang tadinya terbendung jadi banjir badang. Banjir badang ya. Kemudian bahaya penyamun. Ini orang-orang. Bahaya dari bangsa aku. Ini orang-orang. Bahaya dari bangsa-bangsa lain. Apakah orang Romawi atau bangsa-bangsa lain yang menganiaya Paulus. Itu adalah orang-orang. Ini semua utusan setan. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Tapi jelas enggak ada yang disebut penyakit ya. Misalnya dalam perjalanan. Aku ini kena kusta. Enggak. Enggak ada ya. Aku ini kena wabah apa. Enggak. Tapi mengalami hal-hal semacam ini. Yang di dalamnya, di daftar ini tidak ada sama sekali soal penyakit, wabah, atau kelemahan tubuh. Memang disiksa jadi lemah tubuhnya. Memang dipukuli jadi sakit. Jelas ya. Tapi bukan penyakitnya yang jadi. Yang datangnya adalah orang-orangnya dan roh-roh jahatnya. Kisah 15 ayat. Kisah 13 ayat 50. Sekilas menyedihkan siapa yang menganiaya Paulus itu. Namun orang-orang Yahudi menghasut wanita-wanita yang saleh dan terpandang. Serta orang-orang terkemuka di peta itu. Lalu mereka memicu terjadinya penganiaya antara Paulus dan Barnabas. Dan pengusiran terhadap keduanya keluar dari wilayah mereka. Jadi kisah 13 ayat 50 jelas mengatakan siapa yang menganiaya Paulus. Memang orang-orang yang ada di kota itu. Tapi siapa penyebabnya orang-orang Yahudi. Jadi ini mereka yang menghasut. Sehingga ada orang-orang yang menganiaya antara Paulus. Ya oke. Jadi jelas ya saudara-saudara. Kemudian ada satu ayat lagi dalam kisah 14 ayat 19. Sekali lagi menampilkan sumber sejenis dari penindasan Paulus. Tak lama kemudian datanglah ke situ orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium. Jadi lihat mereka ini utusan setan itu. Mereka berhasil menyakinkan perumunan orang di situ. Sehingga mereka merajam Paulus. Lalu menyeretnya keluar kota. Karena ia dikira sudah meninggal. Jadi lihat inilah utusan setan. Inilah duri dalam daging. Orang-orang yang menganiaya Paulus. Oke. Nah. Orang-orang dalam ayat-ayat ini adalah alat-alat yang dipakai oleh sumber aniaya. Yang ini utusan setan. Roh jahat ini dikirim kepada Paulus untuk menghalangi dan menghentikan pekerjaan Elohim. Dan firmannya untuk diberitakan. Jadi sengaja roh jahat ini dikirim kepada Paulus. Sebetulnya tujuan setan menghalangi, menghentikan pekerjaan Elohim. Tapi tujuan Tuhan hal itu dibuat untuk menyadarkan Paulus agar dia tidak sombong. Jadi Elohim dapat membuat segala sesuatu. Bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Jelas gak? Jadi buat iblisnya sendiri dia pengen menghalangi, menghentikan pekerjaan Elohim melalui Paulus. Kemanapun Paulus pergi, utusan setan itu bekerja untuk menghasut orang guna melawan Paulus. Jadi kemanapun Paulus pergi, orang-orang itu dihatsut. Sehingga membuat Paulus ini seperti orang yang sudah mati, ditinggal, karena disiksa luar biasa. Tapi itu utusan setan.